Situasi pandemi membuat perempuan yang berwira usaha harus memutar otak agar tetap bertahan. Caranya dengan menciptakan inovasi baru, adaptasi dan juga mencari solusi. Bersama saya, Rathya Aulia, untuk Perempuan. Setiap orang memiliki hobi dan hobi tersebut tentu beragam. Salah satu hobi yang cukup unik ialah melukis. Dengan hobi melukis ini ternyata bisa dijadikan salah satu peluang usaha rumahan yang unik. Namun yang dimaksud di sini bukan melukis pada media kanvas, tetapi melukis menggunakan media tas dan sepatu. Dari sekadar hobi melukis di sepatu, kegiatan ini dapat dijadikan sebagai profesi. Seperti yang dilakukan Asadul Wafi, pemilik dari Sneakers. Sejak 2014 dia memulai bisnis sepatu lukis. Jadi, waktu awal-awal aku kuliah, itu melihat teman-teman pada pakai sepatu painting. Jadi, awal-awal kan waktu itu belajar mixing warna, gambar sketsa. Ada teman yang pakai itu. Nah, terus aku tertarik, belajarlah beberapa trik sama tips dikasih sama teman itu. Baru kayaknya nih, bisa nih nyalurin hobiku gitu. Jadi, baru lanjut ke pembelian stok, terus mulai-mulai ngiklan di waktu itu awal penjualan di OLX sama Facebook gitu sih. Jadi, tetap kayak buat nyalurin hobi sih. Biasanya, Asadul Wafi menjual hasil karya ke teman atau menjualnya di toko jual-beli online. Dari sana, ia bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah. Namun, di tengah pandemi seperti ini, permintaan sepatu lukis buatan Asadul Wafi sempat menurun drastis. Awal-awal di bulan Februari sih, Februari-Maret itu mungkin orang kaget kali ya sama pandemi ini. Jadi, menurun, lumayan menurun sih penjualan. Cuma setelah itu, karena orang banyak di rumah, terus WFA juga, jadi penjualan juga alhamdulillah naik dari situ. Di setelah bulan Maret itu udah mulai naik. Beruntung, lama-kelamaan permintaan sepatu lukis mulai meningkat. Menurut Wafi, saat ini yang sedang tren adalah sepatu bergambar ayam jago. Dalam sehari, ia bisa mengerjakan hingga lima pasang sepatu. Untuk saat ini yang gini nih, sepatu mangkok nih, ayam jago. Paling raris nih untuk desainnya. Relate banget kali ya, ngeliat ini tiba-tiba ada ayam jago, biasanya di mangkok, tiba-tiba di sepatu. Mungkin jadi lucu juga, unik, dan sebagainya gitu sih. Bagi Wafi, lukisan yang paling sulit diaplikasikan pada sebuah sepatu adalah lukisan realisme. Realisme adalah genre seni yang berfokus pada peristiwa sehari-hari yang dialami kebanyakan orang. Menurutnya, butuh kerja sangat keras untuk melukis secara detail. Paling aneh tuh ini, album band Slayer, jadi mukanya band-band itu dimasukin situ. Dimasukin sepatu itu paling aneh. Karena kan emang waktu itu nggak nolak ini kan, nolak yang realis. Tiba-tiba dia maksa datang ke workshop, ngantarin sepatu. Udah mas, ayolah sekali ini doang kok nerima kat ya. Itu paling aneh menurut aku sih. Karena prosesnya waktu itu hampir semingguan ya. Ngerjain itu, di fokusin. Detail ini ya banyak banget sama. Itu meletok paling aneh. Karena uangnya gede kali ya, jadi yaudah boleh lah sini-sini. Wafi membandrol harga sepatu dan lukisan hingga 3 juta rupiah. Wafi biasanya melukis pada sepatu-sepatu buatan lokal. Untuk rangenya saat ini 3,5-350 ribu sampai 3 juta. Itu tergantung konsep sepatu sama dari merk sepatu juga. Kita nyediain ini juga nih, nyediain sepatu sama desain udah sekaligus dari kita. Ya startnya 250 ribu sih. Cuma ya tetap bisa naik juga sih. Bisa harga 600-800 tergantung konsepnya juga. Dengan tas dan sepatu hasil lukisan tahan ini dapat memenuhi, mewujudkan keinginan berupa kreasi dan imajinasi konsumen atas barang-barang yang dikenakannya. Hal ini tentu menjadi suatu kegiatan yang menarik dengan menjalankan peluang usaha sepatu lukis. Oke aku disini mau ngasih tau nih buat temen-temen cara melukis sepatu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya.